Pemirsa sempena peringatan Hari Pahlawan ke-75 dan mewujudkan Pilkada Tahun 2020 yang sehat dan demokratis. Bawaslu, Kota Tanjung Pinang melakukan pembagian masker gratis bagi masyarakat sekota Tanjung Pinang pada Selasa, 10 November 2020. Ketua Bawaslu, Kota Tanjung Pinang Muhammad Zaini, seusai pembagian masker mengatakan peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan. Dengan cara mendukung gerakan Pilkada Sehat, berupa pembagian masker gratis bagi masyarakat. Sebagai bentuk refleksi Hari Pahlawan Nasional, kita membagikan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama untuk membantu masyarakat, meringankan masyarakat, sehingga pembagian masker ini mudah-mudahan dapat membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Muhammad Zaini menyebutkan ada seribu masker yang disebarkan di lima titik lokasi sekota Tanjung Pinang, yaitu depan kantor Bawaslu, Kota Tanjung Pinang, Pasar Lama, Lampu Merah, Batu 6, SPBU Batu Hitam, dan Pelabuhan Seri Bintan Pura, dengan melibatkan jajaran pengawas kecamatan Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, dan Bukit Bestari. Pada hari ini membagikan masker sejumlah seribu masker, tersebar di lima titik di depan kantor Bawaslu, Kota Tanjung Pinang, kemudian di Lampu Merah, Batu 10, di SPBU Batu Hitam, kemudian di Lampu Merah, Batu 6, di Pelabuhan, di Pasar Bintan Sentar, di Pasar Lama, dan sebagainya. Kegiatan pembagian masker gratis merupakan bagian dari launching program 5 juta masker untuk mewujudkan pil kada sehat di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditajak oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan stakeholder, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan PJS Gubernur Kepri Batyar Baharudin yang berlangsung di Hotel Radisson Batam Selasa Lalu. Program pembagian masker ini sejalan dengan gerakan 5 juta masker yang ditajak oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk komitmen menciptakan pil kada yang sehat. Makanya sebelum pembagian masker ini, tadi kami mengikuti secara langsung launching yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Gubernur Kepulauan Riau, PJS, dalam kegiatan launching 5 juta masker untuk menciptakan pil kada yang sehat. FNJ TV Kepri dari Tanjung Pina mengabarkan, pasangan calon, tim kampanye, kemudian masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye serantiasa menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!